Intro Assalamualaikum, selamat malam Pak Kenji yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari segi pengalaman, beliau memang sudah cukup luas sehingga pengalaman di bisnis sangat Bahasa apa? Pengalamannya itu sangat bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya kita power team Pak De Haris yang selalu menyampaikan informasi yang baik Pak Ijen Pak, videonya dihidupkan Nggak, jangan, dia nggak pernah berani pakai video Malah gandengan ini daripada videonya malah aku kaget Ini aja udah ganteng banget ini Terima kasih yang selalu menyampaikan informasi yang baik Saya ingat guru saya dulu waktu SD, keras banget Tapi beliau sangat keras mendidik muridnya, tapi untuk kebaikan Dan sampai sekarang semua orang mengenang beliau Karena beliau menciptakan murid-murid yang tangguh Begitupun Pak De Haris Menciptakan leader-leader tangguh di power team Terima kasih kepada Pak Umar yang sudah memperkenalkan bisnis ini Bisnis network marketing yang hebat dan teknologi canggih Dan selamat malam kepada para leader power team Yang sangat luar biasa dan selalu semangat membara setiap harinya Perkenalkan saya Aoki dari Bogor, Luliang Nanggung, Kabupaten Bogor ya, Bogor Barat Selamat malam Bogbar, selamat malam Indonesia, dan selamat malam dunia Bisnis proses, bisnis proses, bisnis hebat, bersekala global Dengan teknologi canggih, teknologi masa depan Dengan orang-orang yang hebat Jangan salah pilih team Pilihlah power team Indonesia Karena di dalamnya ada orang-orang yang hebat dan top leader yang berpengalaman Leader-leader yang fokus dan konsisten Ini bisnis pertama di dunia dan belum pernah ada sebelumnya Untuk itu agar kita berhasil mencapai tujuan Kita harus memiliki mentor Ikut bisnis Itu jangan hanya mau ikut-ikutan saja Tapi harus punya tujuan Agar sampai pada tujuan kita butuh mentor Karena sebelumnya kita belum pernah melewati jalan ini Sama halnya kita memiliki sebuah tujuan ke suatu tempat Misalnya tujuan kita ke Surabaya Tentunya kita harus bersama orang yang pernah ke Surabaya Yang belum tahu jalannya ya itu mentor Yang sudah tahu ya Kalau kita melalui mentor pasti nyasar nanti Mau ke Surabaya jadi entah kemana jadinya Jika kita bersama maka tentunya kita tidak akan pernah sampai pada tujuannya Bolak-balik cari bisnis ini itu akhirnya semakin tidak fokus Tapi jika kita punya tujuan tentunya kita akan berusaha untuk kembali ke jalan yang kita tuju Dengan cara bertanya kepada orang lain yang lebih paham Dan perlu digarisbawahi bertanyalah kepada orang yang paham Jangan bertanya kepada orang yang belum paham Akhirnya sama makin nyasar terus Baik kita kembali ke bisnisnya Sekarang bisnis porses itu bisnis real ya Bisnis kita sendiri Kita tidak akan pernah Kita tidak akan pernah menemukan bisnis Yang sebagus dan sehebat bisnis porses ini Kalau ada hubungi saya Maka saya orang pertama bergabung Tapi harus beda dan lebih bagus Kalau masih sama jelaslah saya pilih porses Porses adalah bisnis yang persis dengan bisnis konvensional di kehidupan nyata kita Porses ini adalah bisnis marketing ya Pertama di dunia belum pernah ada sebelumnya Jadi tidak ada yang sama Porses adalah bisnis marketing Artinya produk yang kita perjual belikan Itu ada gitu Dan real sebetulnya kalau Kalau secara Konvensional kita bisa Lihat gitu Misalnya Seperti Misalnya alat itu kita beli Pombensin mini ya Maka Pombensin mini kalau kita Tidak jalankan ya Jelas tidak ada hasil gitu Tentunya kita dengan Cara menjalankannya ya Membuka tokonya Pombensin mini itu harus dibuka Namun kelemahannya kan Kalau di konvensional kita alatnya Beli satu Terus kita gak bisa jual lagi ke orang lain gitu Dan alatnya bisa rusak Sedangkan di Porses Alatnya itu ya Beli satu Tapi kita bisa jual lagi Bahkan tidak terbatas kita bisa jualnya Kalau menurut saya Mister Lado ini manusia setengah dewa Karena beliau hanya menciptakan sistem Saat kita bergabung Dia tidak dapat satu rupiah pun Dia hanya mendapatkan hasil Sama seperti kita Peserta Porses benar-benar Bisnis real Selama ini Saya mempelajari Konsep-konsep bisnis sebelumnya Belum pernah ada Menemukan konsep Seperti bisnis proses ini Memang proses ini sangat Aneh kalau dibilang aneh Tapi memang Sangat nyata gitu Kalau kita Memahami sistemnya Dan menjalankan bisnisnya itu Pembayaran Saat kita closing Ya otomatis kita dapatkan Coba di bisnis lain Coba di bisnis lain Kita meskipun sudah di wallet Itu kendali masih ada di mereka Kita harus konfirmasi ke admin Untuk penarikan Kalau belum dikonfirmasi Ya seminggu, sebulan Bahkan bayar sekem Ya gak cair-cair Kalau di proses Saat kita closing Detik itu juga kita dibayar Nah Terus Kalau kita mau langsung Jadikan rupiah Kita mau nikmati Ya langsung Kita bisa nikmati Ya itulah hebatnya gitu Belum pernah Saya menemukan Yang seperti ini gitu Makanya Saya fokus dan konsisten Menjalankan proses Setiap hari Ya jalankan Hanya posting-posting saja Semudah itu Menjalankan bisnis proses Kadang saya Bingung kepada mitra-mitra Yang Yang tidak konsisten Ya gitu Yang gak menjalankan Padahal semudah ini Menjalankan bisnis proses Hanya copy paste Materi sudah disediakan Tapi mereka Malah mau tidur gitu Malah mau menikmati Menikmati hasil Limpahan saja gitu Sedangkan modal kecil Ya kalau punya Modal besar sih Seperti ada mitra saya Yang orang Papua Dia memiliki modal besar Ya buka Sistem investor Ya hasilnya juga besar gitu Kalau kita hanya memiliki modal kecil Ya usahakanlah Karena kita ingin berbisnis Tentunya kita ingin mendapatkan penghasilan Ya kerjakan Ya mungkin itu ya Pengalaman saya Terus emang yang saya rasakan di bisnis proses ini Memang luar biasa gitu Gak bisa dibilang Lebih apa lagi gitu Karena gak ada kata-kata yang lebih dari hebat luar biasa Bisnis proses gitu Emang Sangat Sangat unggul gitu Kalau saya bandingkan dengan bisnis Konsep yang saya udah ikut di bisnis sebelumnya Baik di MLM Atau bisnis-bisnis investasi ya Gak ada Gak ada bandingannya gitu Makanya Makanya Bahkan saya Rencana besok Mobil saya itu mau dikasih ke teman Terus saya mau Fokus di Porses setiap harinya gitu Agar karena Kalau sambil narik Selalu Ada Pemikiran yang sisi negatif Kalau narik Narik angkot itu kan Kalau sepi ya Berpikirnya negatif terhadap Tuhan gitu Kalau kita Di rumah malah saya Selalu positif pikiran Karena Punya harapan di porses ini Di porses ini Benar-benar bisa diperjuangkan Oke Mungkin Itu dari saya Ini Pemahaman saya Dan terima kasih kepada semuanya Leader power team Porses Memang luar biasa Patut kita perjuangkan Porses Menembus batas kemestahiran Power team Hebat Aplus Aplus